Hi guys, welcome back to my youtube channel By the way, gue lagi sedih banget sih Habis nonton drama Korea Moon Lover Kalau kalian tau, kalian harus banget nonton Supaya rasain betapa sedihnya tuh endingnya Tapi kita gak boleh terlalu berlarut-larut dalam kesedih Oke, harus semangat Dan di video kali ini, gue bakal ngebahas tentang catyub lagi Kalau kalian yang gak tau tentang catyub tuh apa sih, kenapa sih Kalian bisa nonton video aku sebelumnya Gak maksa sih, terserah kalau mau nonton yaudah Dan lagi-lagi si catyub itu baru upload videonya tuh kemarin kan Jujulnya I'm Alive Emang siapa yang gila lo mati gitu kan Gak ada gitu kan Itu yang mencurigakan Dan disana tuh ada kayak Lagi-lagi ada kode-kode rahasia Yang membuat kita tuh kayak Lagi-lagi terjebak Apakah itu bener, apakah itu hanya sensasi Walaupun kode-kodenya gak sebanyak ya Video kemarin kan Kalau kemarin kan lumayan banyak kan Kayak teka-tekinya Tapi kalau sekarang sih kayak sedikit sih Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya Kira-kira apa aja sih teka-teki di balik video catyub yang baru kali ini Jangan lupa untuk like, komen, dan yang paling penting di subscribe dan nyalain notifikasinya Ya terserah, terserah lu deh Kalau mau subscribe yaudah, kalau agak yaudah Lu kesel deh Oke, langsung aja kita ke videonya Jadi setelah sekian lama, terahin dia upload tuh sebulan yang lalu Dan kemarin tuh dia baru aja upload video baru dia kan Judulnya I'm Alive Emang siapa yang ngira dia mati kan gak ada kan Atau jangan-jangan itu hanya kayak strategi marketing dia Supaya channel Youtubenya tuh rame di kunjungnya Apalagi warga-warga Indonesia kan kayak kepo dan penasaran gitu loh Jadi mungkin yang jarang butuh banyak orang di Indonesia Makanya dia kayak, oh yaudah deh mumpung rame nih Yaudah deh gue sekalian aja deh Kayak drama sekalian gitu kan Dan yang seperti kalian tau kan video yang terakhir itu kan View-nya itu 4 jutaan Itu kan sangat menguntungkan dia kan ya Tapi kan ya kita gak boleh se-uzon kan sama dia ya Ya tapi kan kita ya juga nebak-nebak Tapi tetep stay positif ya guys Gak boleh mendunduh yang gak-gak Berikutnya tuh di videonya tuh ada kayak Klo-klo atau petunjuk huruf-huruf gitu kan Jadi ketika hurufnya kayak digabungin Itu tuh kayak menyambung merantai sebuah kata Nah yang kata yang gue temukan ini adalah Help, tolong Yang pertama ini pada detik kelima Dia kayak menyapat fans-nya kayak Hai, aku masih hidup, teman-teman Kamu bisa melihat kelihatan aku Kayak Hei teman-teman, aku masih hidup nih Lo dapat lihat nih senyum gue Gitu kan Kayak menunjukkan tuh dia kayak Oke, gue masih hidup nih gitu kan Ya, emang siapa yang nyangka lo mati gitu kan Nah, terus selanjutnya tuh di detik ketujuh Itu dia nulis Everything is okay for me Semuanya baik-baik kok untuk aku gitu Terus yang ketiga itu Pada 7 menit 53 detik Itu dia nulis Look at me Are you really thinking I'm forced to eat? Lihat aku, apakah kamu berpikir Kalo aku tuh makanya dipaksa gitu kan Ya, menurut lo gitu kan Lo aja makannya kayak buru-buru Kayak Mau ngapain sih Mau itu ketinggalan sekolah gitu kan Kayak buru-buru banget Gak slow, gak nyata Jadi kan kita berpikir kalo Ini orang apa Di Apa ya Di kurung kali ya Di dalam rumah Gak boleh makan Terus makan beberapa bulan gitu kan Ya Ya, abisnya makannya Bar-bar gitu kan Ya, saran gue sih Makannya slow aja Menikmati gitu Supaya kita tuh penonton juga kayak Apa ya Ikut ngiler gitu Kalo dia makan gitu Lalu berikutnya tuh Pada 19 menit 28 detik Dia nulis Front You smeller Dengile shrimp And I easier to eat Because I remove The skin Gitu kan Yang belum tau Front itu Udang besar ya guys Gitu kan Nah Jadi Kalian bisa Menyimpulkan kan Itu kan Huruf awalnya Huruf kapitalnya tuh Kayak dibikin Bold gitu loh Jadi kayak Merangkai dan merunjuk Menyusun sebuah kata Yaitu Help Seperti itu Lalu pada 14 menit 53 detik Itu kayak ada suara gitu loh Entah gue salah denger Atau Gimana tuh kayak ada Suara deh Coba kalian dengerin Itu kayak ada suara Help Kayak Help Dia merunjuk ke situ Entah sugesti atau gimana Tapi itu kayak Help gitu loh Menurut Kalian gimana Apakah Terdengar seperti kata Help Lalu pada Menit Ke 17 menit 19 detik Pas dia lagi makan Itu tiba-tiba Kayak langsung terdiam Gitu kayak Langsung kayak Gitu Langsung kayak Terpatung gitu loh Itu kan Aneh Kayak seakan-akan Kayak dia Ada orang masuk Terus keluar pintu Kayak gitu Tiba-tiba langsung kayak Kaget Diam gitu loh Kan aneh Lalu di description Booknya Dia kayak nulis Saya makan cepat Dan saya tahu Resikonya Tetapi Saya selalu makan Dengan cara ini Saya memiliki Masalah kesehatan Sistem metabolisme Saya disesuaikan Dan Anda Tidak perlu Khawatir tentang ini Ya kita sebagai Netizen kan Khawatir Cara makan dia aja Kayak terlalu Buru-buru Dan terkesan Gak menikmati makanan Seharusnya Kalau dia bikin Konten bookbank Kan gimana caranya Dia bikin Kita ngilar Bukan malah bikin Kita tuh merasa Iba dengan dia Ya kan guys Aku aja sendiri khawatir Ya semoga apapun itu Si catyub Gak terjadi apa-apa Dan dia tetap Sehat gitu aja ya guys Oh iya Kalian curiga gak sih Kenapa sih Dia selalu pakai Topeng Gitu Kan Emang nyaman dia Makan dengan Topeng Apa dia sengaja Menutupi identitasnya I don't know Dan kalau kalian notice Kuku-kukunya tuh Baru di Kutek gitu loh Setelah video yang terakhir kemarin Ya menandakan Ya dia bisa Pergi ke tukang kutek Berarti kan dia Dalam kondisi sehat kan Ya semoga sih Gitu Jadi gimana guys Menurut kalian Si catyub ini Bener-bener Terancam Atau dikurung Atau dipaksa makan Untuk menghasilkan uang Dari youtube Apakah dia Emang Drama Sensasi Supaya Naikin channel Youtube nya Silahkan komen di bawah Gimana pendapat kalian Oke guys Jadi segitu dulu Sesuatu yang aku temukan Dalam videonya Kalau aku kelewatan Detail Yang belum aku sampaikan Kalian boleh banget Tulis di komen Di bawah Apa aja Yang kira-kiranya Belum aku sampaikan Dan terima kasih Yang udah nonton Jangan lupa Untuk Like Comment Dan yang paling penting Di subscribe Dan nyalain Lonceng notifikasinya Dan I'll see you In my next video Bye Bye